hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita semua selamat malam kakak-kakak sekalian tetap semangat memulai kegiatan kita hari ini ini pertemuan terakhir untuk proses pembelajarannya kakak-kakak selanjutnya kita akan ada pertemuan minggu depan dua kali pertemuan itu datang untuk tes diseminasi sebelum kita memulai silahkan Kak Andi sudah ada untuk meminta rekatnya memimpin berdoa hai 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 kali ini tadi yang masuk duluan kali ini bisa kita bantu mimpin berdoa atau di minta di spasetutmennya kali ini oke ya Kak terima kasih saya akan pimpin doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya baiklah kakak-kakak semua kita akan memulai kegiatan kita dengan membaca doa berdoa menurut percayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai demikian Kak terima kasih kali ini kakak-kakak sekalian tolong dibuka micnya kita sukarakan semangat tidak apa-apa beri cinta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kakak-kakak sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Iya kak, HP-nya lagi error kak Iya, nggak apa-apa kak, yang penting jelas seseorangnya Kakak-kakak sekalian, hari ini kita dalam 25 menit Pembahasannya adalah merefleksi terhadap bukti karya Tidak ada powerpoint yang akan saya bagikan Saya ingin kakak-kakak berbagi saja Mungkin satu orang dalam waktu 2 atau 3 menit Bisa berbagi apa yang kakak harapkan dari karya yang kakak tampilkan di PMM Begitu saja Kita mulai dari kurut usia saja kak ya Yang paling muda atau yang paling tua kak Leni Yang paling muda apa yang paling tua? Terserah kakak yang paling tua atau paling muda boleh Kita akan membuktikan yang tua lebih bijak ya Berarti nanti yang tua belakangan Kita mulai dari yang muda dulu Yang kelahiran antara 1945 sampai 2000 ada? Gak ada ya? Kak Ridho kayaknya, 97 Kak Ridho, silakan Kak Ridho duluan, Kak Ridho Mana Kak Ridho, sudah hadir? Kak Ridho? Oke, Kak Ridho lagi yasinan Yang kelahiran 90 sampai 95, boleh resen? 90 sampai 95 Kak Susilo ada lagi? Kak Hafiz ada lagi? Kak Satria, Kak Ari Kak Winda, itu Kak Kerti ya Oke, kita mulai saja Dari Ini banyak nih Kak Susilo tadi yang duluan resen, boleh kak? Apa yang kakak harapkan dari karya yang telah kakak bagikan di PMM? Itu saja Itu saja Saya berharap dengan Terima kasih Terima kasih Saya Terima kasih Kak Susilo Terima kasih Baik kak Kita ketahui bahasanya ada Assessment Yang otentik Yang menurut saya ini Assessment otentik ini Sangat Apa kayak ya? Sangat Sangat asik lah itu digunakan tuh Untuk Penilaian dalam pembelajaran VJOK Seperti itu kakak Seperti itu kak Jadi harapan saya tuh Guru-guru BJOK bisa Melakukan atau menerapkan Assessment otentik tersebut Oke Kakak Hafis Oke Terima kasih kak Hafis Jadi kak Hafis Mengangkat Merefleksikan modul Assessment otentik Di antara kita semua Cuma satu yang Yang menemukan Yang mengangkat Merefleksi modul itu Terima kasih kak Hafis Jadi Ya Kak Hafis Menemukan sesuatu yang Baik di modul itu Untuk dibagi Ke rekan-rekan Yang lain Mungkin Ada guru BJOK Yang tidak ikut program ini Juga ada guru-guru lain Yang akan membaca Terima kasih kak Hafis Sudah terbagi Oke Selanjutnya Oke lah Kak Andi duluan Sudah Resen Kak Andi Oke kak Bentar kak Oke Oke Terima kasih kak Dengeran gak Biar dengeran Nanti Silahkan Dengeran Saya ambil Materi tentang aset Jadi Jadi Dan Tuan-tuan 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 Baca Akhil 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 Biasanya Coba Memanfaatkan Aset-aset Dengan Sekolah Aset Di Jalan Di Jual Apalagi Siapa Tuan-tuan Biri Dujuk Tuan-tuan Kita Belajarnya Itu Tidak Dalam Kelas saja di luar kelas itu memanfaatkan aset-aset menghadap di dalam aset-aset oke kak Andi udah? udah ya oke kalau saya tidak salah tangkap kak Andi dikonfirmasi ya bahwa harapan dari kak Andi bahwa mengangkat refleksi tentang modul dalam pembelajaran PJOKAP, aset based thinking itu kak Andi ingin bahwa guru PJOKAP memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolahnya sebagai motivasi bagi rekan-rekan guru semuanya memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolahnya dan lingkungan sekolahnya untuk dimantarkan sebagai modal untuk pembelajaran, untuk proses pembelajaran itu kak Andi ya kurang lebih ya kak Andi oke Kak Lufa Kak Ferdi, walaupun ini oke ijin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari haksi sengata yang saya buat itu pak saya tuh mengajak untuk teman-teman PJOKAP menerahkan model pembelajaran SEM khususnya untuk di jenjang SMA karena model ini pembelajaran yang tidak menonton yang menarik membuat sesuatu lebih aktif bergeraknya lebih aktif hadirnya 100% di lapangan karena dimana pembelajaran SEM itu membuat anak itu memiliki peran masing-masing sehingga anak itu terlibat semua dan fokus dengan perannya masing-masing dan selama ini mungkin guru PJOKAP itu melaksanakan juga pembelajaran SEM itu namun untuk satu siklus untuk satu siklus kelas saja nah disini SEM itu mengajak keterlibatan antara kelas 10 11 sama 12 saling keterhubungan nah disitunya adanya kerjasama tim atau kolaborasi antara kelas 10 11 12 disitu yang nilai tertarik saya untuk melaksanakan penerapan di sekolah untuk khususnya untuk dijenjang SMA kalau menurut saya lebih cocok karena anak-anak sudah paham untuk mengikuti prosedur mekanismenya jadi guru olahraga itu yakin bahwa pembelajaran itu bisa membuat model atau membuat ide-ide baru pembelajaran jadi pembelajaran kita sebelumnya itu tidak menonton ini itu saja Pak oke terima kasih Kak Ulfa telah berbagi jadi kalau saya lihat apa namanya presentasinya Kak Ulfa diberbagi berat sebaiknya sangat jelas ya tentu tapi gitu sampai ke akhir ya Kak Ulfa terima kasih ya ya kita yang membacanya akan apa namanya tidak akan gitu apa inti dari yang dimaksudkan oleh Kak Ulfa jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Ulfa tadi bagaimana SEM itu akan menarik bagi siswa-siswa terutama di kelas-kelas besar eh kelas besar maksudnya fase-fase dari SEMB SEMA terutama Kak Ulfa yang di fase SEMA itu apa F ya Kak Ulfa ya ABC DE ya F F E F oke gitu kekakak sekalian selanjutnya Kak Ferdi silahkan Kak Ferdi terima kasih Kak Melana kalau kalau saya bukti tariannya sama Kak itu hapis modul ajar Kak Melana jadi modul ajarnya itu menggunakan mencoba design dan juga menggunakan asesmen autentik simpat saja karena hapis sama juga dengan Kak Apis jadi saya berharap modul ajar saya itu dapat membantu teman-teman aktor terkenan guru olahraga PJFK seluruh Indonesia karena jangkauannya kalau pen-enten bisa di artis oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia bagaimana bagaimana sih apa sih bagaimana modul ajar buat design itu dengan saya mengupload modul ajar mereka bisa tahu bahwa kalau buat design itu yang didahukan adalah pembelajarannya itu itu dalam modul ajarnya menggunakan ases autentik jadi kalau ases autentik itu tidak hanya memilai perampilan sesuai saja yang dimilai adalah keseluruhan yang memiliki bidia beraktifitas atau mempergiatan olahraga itu saja Kak Oke terima kasih Kak Ferdi poin utama dari Kak Ferdi yang ingin ditampilkan di karyanya adalah backward design dan juga ases autentiknya di backward design ingat kakak-kakak poinnya adalah bahwa kita tentukan dulu tujuannya yang kita tujuan kita kita ingin anak kita bisa apa besok itu kita ingin anak kita ketika kita mau mengajar itu kalau pola pikir kita sebelumnya besok saya mau ngajar poli besok saya mau ngajar renang jadi materi dulu yang kita pikirkan dengan backward design ini pola pikir kita diubah menjadi besok saya ingin anak saya bisa ini besok saya ingin murid saya bisa ini setelah tujuannya baru asesmennya asesmen autentik tadi kelebihannya adalah satu kegiatan kita bisa menilai banyak hal itu salah satu kelebihannya seperti juga yang tadi dijelaskan oleh kak terbi terima kasih kak selanjutnya yang masih yang kelahiran 99 85 tadi ada kak Ari ya iya kak benar kak silahkan kak kak oke baik kak terima kasih kak atas waktunya harapan saya setelah upload bukti karya ini mudah-mudahan bermanfaat model ajar yang saya upload hampir sama kayak kak Ferdi tadi yang ditampilkan ada backwork design sama penilaian autentik yang menurut saya baru yang saya baru tahu penilaian autentik di selama ini kak oke terima kasih oke terima kasih kak Ari ya jadi apa dengan asus autentik apa kita sebetulnya lebih mudah untuk menilai ya kak selama rubriknya kita punya dan kita mencintuhkan bahwa penilaian perteman penilaian diri sendiri kita pakai untuk kita sendiri juga gak apa-apa kan dengan rubrik yang ada tidak digunakan misalnya di kelas kecil kita bisa buat aktivitas kita bisa menilai sendiri anak-anak itu jadi lebih mudah dengan asus autentik ini kejadian apa kemampuan anak terlihat real juga itu ya kak Ari terima kasih selanjutnya tadi yang ada yang resen saya lihat kak Satria ya di 99 5 ya pelahirannya Satria kata Kak Satria Kak Satria Kak Satria oke masih ada selain Kak Satria yang pelahiran 90 sampai 95 kakak yang belum kebagian kalau tidak ada kita naik berikutnya yang sedikit lebih dewasa mudah-mudahan ya 85 sampai 85 ada presen yang 85 sampai 85 ada kak Reddy ada lagi kak Nopri ada lagi ya silahkan oh ada nih Kak Wahid Kak Firdaus Kak Reddy duluan Kak Reddy dan duluan resen silahkan suaranya tidak masuk Kak Reddy kurang dekat mungkin micnya ini jelas oke jelas sudah bukti karya yang saya buat yaitu refleksi untuk berdayakan dengan memperlukan perusahaan dari kakad 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 kak Reddy dekat kak Reddy lebih kurang jelas lumayan lumayan lebih jelas untuk mesti karya yang saya buat yaitu merefleksi modus atau peduli yaitu berubah dengan pendidikan yang berkesan pada saat lidik disini saya membuat baga secara lokal mengenai apa itu kemudian karakter-karakter dan apa saja yang dibutuhkan agar dapat dimerakkan pendidikan tersebut disini harapannya pada seluruh membaca bukan hanya guru PJUK terkhususnya guru PJUK PJUK yaitu harapannya lebih familiar dan mengetahui apa yang di pendidikan di kemudian harapannya dapat diterapkan di mesin mungkin ini tidak oke terima kasih kak Reddy jadi apa harapannya dari kak Reddy ini bahwa semua pembelajaran PJUK itu bisa berputar setidik ya semua guru-guru PJUK bisa memperhatikan serta didiknya lebih-lebih lagi daripada yang sebelumnya ya kak Reddy oke next tadi yang duluan angkat tangan kak Nopri ya silahkan kak Nopri terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dasarkan bukti karya yang saya buat yaitu tentang penyebaran pemahaman terhadap adil gender mengapa saya mengangkat tema ini atau mengambil ini sebagai bukti karya karena saya menganggap masalah ini memang sangat nyata karena masih banyak terjadi eksklusivitas atau stereotip terhadap isu-isu sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran khususnya PJUK gimana antara laki-laki dan perempuan itu masih dipandang dengan cara pemberian kelebelan atau stereotip tadi kak jadi saya menganggap ini penting karena inti dari dari sebuah proses perubahan paradigma kita harus memberikan pemahaman atau konsep yang benar dulu jadi setelah konsep tersebut sudah kita sebarkan kepada guru PJUK lainnya mudah-mudahan setelah proses penyebaran pemahaman ini mereka bisa mengidentifikasi kemudian bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait sosial yang terjadi di proses pembelajaran sehingga akutnya mereka akan melakukan sebuah identifikasi yang menghasilkan langkah-langkah dalam mereka mendesain proses pembelajaran atau lingkungan pembelajaran yang berkeadilan bagi peserta didiknya jadi tidak ada lagi pelebalan stereotip terhadap laki-laki maupun perempuan mungkin itu saja Kak mungkin yang bisa saya sampaikan terakhir di karya yang saya buat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Nobri jadi saya melihat apa yang dibuat oleh Kak Nobri itu belum banyak dibuat oleh guru-guru lain bahkan hampir tidak ada kecuali kayaknya sekarang yang PKG ini pada buat sebelumnya kita bisa coba di PMM tidak banyak mengangkat tentang membahas apa itu jenis kelamin apa itu gender powerpoint yang bisa disampaikan Kak Nobri itu terlihat di situ rambang banyak yang sudah tahu tapi jika mengajar kadang tidak ingat mereka cuma tahu laki-laki ini tenaganya lebih besar daripada perempuan menjadi apa namanya menjadi pemodelan pemodelan atau stereotip yang dijelaskan oleh Kak Nobri terima kasih Kak Nobri ya sudah berbagi oke selanjutnya tadi yang duluan Kak Firdaus oke terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jelas Kak Firdaus selanjut baik Kak terima kasih kesempatannya dari dari yang saya buat yang saya upload di PEMP itu terkait dengan model pendidikan negara karena pada saat floring saya cukup tertarik dengan materi ini karena berbeda dengan pendidikan jasmani yang kita cuma mengajarkan teknik dasar aturan tapi di pendidikan negara ini saya mendapatkan yaitu bagaimana kita memberikan rangkaian tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan jadi anak didi itu mempunyai banyak sekali pemberdayaan gerak yang nantinya modal dia untuk di tingkat selanjutnya terutama pada konsep-konsep yang terdapat dalam konsep gerak itu kan ada konsep tubuh ruang usaha dan keterhubungan dari elemen itu tentunya akan menghasilkan konsep gerak yang dapat menghasilkan lebih ringki dan kompleks dari masing-masing kompleks yang itu bisa kita masukkan dalam sebuah permainan yang edukatif sehingga berdampak pada pemikiran kritis siswa seperti itu kalau dari elemen yang paling penting dalam penarapan pendidikan model gerak ini ada metode mengajarnya gaya mengajarnya terus bagaimana mempertanyakan mengatur pergerakan murid seperti itu mungkin dari karya saya dapat bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru lainnya yang bisa membacanya yang dapat melihat karya saya di PPM dan bisa ke depannya mungkin saya akan lebih mendalami materi tentang gerak ini karena dari kegiatan kita di PKG ini saya di pendidikan model gerak ini yang saya sangat sukai seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih yang jelas yang jelas bisa dibaca dulu oleh rekan-rekan guru PJOK yang lain di mana kaitannya itu kita ini kan mungkin kemarin untuk di sumsel untuk bukti karya apa namanya itu yang desiminasi nanti sepertinya rekan-rekan itu masih banyak yang bertanya-tanya jadi hasil yang saya upload itu kan berupa refleksi kegiatan dan mungkin bisa membantu rekan-rekan terkait dengan nanti kegiatan PKG itu seperti apa harapannya setelah mereka melihat kegiatan-kegiatan refleksi yang sudah saya tulis bisa membantu rekan-rekan dan menginspirasi sehingga tetap mereka mengikuti dengan dengan sungguh-sungguh dan sampai selesai karena banyak rekan-rekan itu mungkin yang sudah ketakutan di awal jadi mau ikut kelihatannya tugasnya gimana jadi apa yang saya tulis apa yang saya sampaikan di refleksi saya di bukti karya yaitu mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan buat rekan-rekan yang akan mengikuti desiminasi mungkin seperti itu saja kak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Wahid jadi Kak Wahid ini kakak-kakak sekalian tugasnya merefleksi beberapa modul ya Kak Wahid di modul 1 ada modul 2 ada dan modul 3 ada seperti penjalanan proses apa namanya program ini gitu jadi hal-hal yang menariknya saja yang direfleksi oleh Kak Wahid tidak semua modul tapi yang menurut Kak Wahid perlu saya kira itu saya lihat ya pola pikirnya menurut Kak Wahid perlu diangkat beliau angkat ke sana untuk menggugah rekan-rekan yang lain atau memberitakan memberitahu apa sih isinya PKG ini gitu oke terima kasih Kak Wahid oke ke sini kakak-kakak salah satu apa namanya yang yang bagus nih dalam pengolahan vokal mengisi video Kak Indra silahkan Kak Indra ini saya tertarik dengan apa dengan cara mengatur vokalnya dalam mengisi suara di video nih Kak Indra ini bagus nih kita dengarkan kita apa yang nyarap dari tugas karyanya silahkan baik terima kasih Kak atas kesempatannya terserang kemarin waktu sempat ini juga pas membuat itu Kak jadi berapa kali tag itu ada yang terputus buat videonya ngulang lagi kan itulah hasil yang dapat mungkin kalau memang ya belum terlalu maksimal tapi sudah berusaha sebaik mungkin untuk pembuatannya untuk apa yang saya ngambil tentang strategi pembelajaran yang fokus ke strategi non-instruksional mengapa karena menurut saya ini pengalaman dari pengalaman mengajar di lapangan memang hal-hal ini memang sangat realita terasa sekali di dalam proses pembelajaran saya mengambil ini terutama ketika nanti bagi-bagi guru-guru yang baru mungkin ya baru mendapatkan pengalaman mengajar di awal mungkin akan mendapatkan referensi referensi ketika menghadapi situasi-situasi seterbut yang berada di non-instruksional seperti yang diangkat sana itu bagaimana cara pakaian peserta didik terus pengadilan absen sinyal formasi kelas kelopokan peserta didik dan juga diskusi halal jadi hal-hal ini sepertinya memang simple tapi sangat menurut saya sangat berdampak sekali dalam untuk menunjang keberhasilan pembelajaran seperti itu jadi saya tertarik untuk mengambil materi ini dalam bukti karya yang saya buat dalam bentuk video seperti itu video terima kasih oke terima kasih kain saya ada apa kain video dubbing dari porfit dari slide di isi suara itu strategi pengajaran sedih bahwa itu menjadi berasal itu jadi dalam pelajaran pelajaran terima kasih kain kain Kak Satria silahkan tadi terlewat Kak Satria silahkan Apa yang kita harapkan dari bukti karya yang dibagikan di PNM, Kak Satria? Kak Satria, hilang lagi. Halo, Kak Satria? Iya, Kak, siap, Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Isin maaf, Kak, tadi itu agak lambat respon, kami lagi di jalan, Kak. Oke, siap. Jadi, untuk saya pribadi, Kak, ada tiga hal yang saya harapkan dan juga termasuk ucapkan terima kasih. Yang pertama, telah mengikuti kegiatan PGG ini, hampir tiga bulan ini, mendapatkan sebuah, bukan sebuah sih, beberapa hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dan juga tidak pernah terpikirkan. Dan yang kedua, menambah imajinasi dan inovasi saya untuk mengajar keusahaan didik. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Kak Polanah yang telah membimbing. Itu saja, Kak, mungkin karena masih baru pulang. Tugasnya Kak Satria itu, kalau tidak salah refleksi modul ya, Kak Satria. Khususnya untuk ucapkan terima kasihnya, saya juga terima kasih untuk Kak Satria. Bagaimana semangatnya dalam mengikuti kegiatan kita ini. Kak Satria yang tiap sore sibuk, akhir-akhir ini selalu hadir di kegiatan. Terus terang, ini refleksi juga buat kita semua. Di awal, di luring yang jelas ya, Kak, saya melihat Kak Satria masih belum cukin, belum masuk penuh ke kegiatan kita, tapi menjelang akhir kelihatan dengan gayanya Kak Satria ini, beliau semakin menikmati kegiatannya program-program atau proses pembelajaran kegiatan kita ini. Terima kasih untuk semangatnya Kak Satria dan juga yang lain semuanya. Oke, berkait inovasi dan imajinasi tadi, ya salah satunya dengan kita berada di satu ruangan seperti ini, tentu saja ada banyak pemikiran, ada banyak hal yang diketahui oleh teman kita dan kita tidak tahu, itu akan menambah mempercayai wawasan kita. Perlu Kak-kak-kakak tahu sebarat pengetahuan itu ada empat yang saya tahu. Ada ST, RT, saya tidak tahu, teman tidak tahu. Ada ST, RT, saya tahu, teman tidak tahu. Dan ada yang teman tahu, saya tidak tahu. Atau dan teman tidak tahu, saya tahu. Eh, sorry, sorry. Ada yang sama-sama tahu, saya dan teman tahu. Ada saya tahu, teman tidak tahu. Ada teman tahu, saya tidak tahu. Dan kita sama-sama tidak tahu. Itu empat sebaran pengetahuan. Sebaran pengetahuan. Oke, saya ulang lagi. Saya tahu, teman tidak tahu. Oh, sorry. Awal. Saya tahu, teman tahu. Saya tahu, teman tidak tahu. Saya tidak tahu, teman tidak tahu. Dan sama-sama tidak tahu. Ada empat sebaran pengetahuan. Dengan kegiatan dalam satu kelas seperti ini, kita akan mendapatkan tiga. Saya tahu, saya sama-sama tahu. Saya tahu, teman tidak tahu. Itu akan berbagi ke teman. Satu lagi, saya tidak tahu, teman tahu. Itu juga kita akan jadi tahu. Ada tiga. Yang satu lagi, sama-sama tidak tahu. Mungkin saja dengan proses ini, kita bisa sama-sama mencari tahu. Dengan proses di ruang kelas. Jadi, kemungkinan empat sebaran informasi ini akan memperkaya wawasan kita. Itu pentingnya kita berkolaborasi atau kita berada dalam satu ruang, satu komunitas seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih, Kak Satria. Tadi kita lanjutkan berikutnya. Habis ya, kelahiran 1985-1989. Selanjutnya, kelahiran 1984. 1984, silakan, resen. Apakah lebih, di sana lebih dewasa kita buktikan, Kakak-kakak. Kak Leni, ada lagi? 1972. Oke. Langsung saja, Kak Leni. Ini orang ke-13 ya, Kakak-kakak. Orang ke-13 orang, masih ada yang belum. Silakan, Kak Leni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bukti karya kemarin, bukti karya saya kemarin, bentuknya video pembelajaran, yang mana video pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan menerapkan asesmen autentik dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Padahal pun harapan saya, dengan adanya bukti karya saya ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi rekan-rekan PJOK dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing, dan nantinya bisa menginspirasi rekan-rekan PJOK yang lainnya, yang belum mengikuti PKG, untuk bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan menerapkan penilaian atau asesmen autentik pada kegiatan pembelajaran PJOK. Dan juga saya membanyakkan atau lebih memprioritaskan pada aktivitas daripada instruksi dan kelola sesuai dengan petunjuk dari kakak fasilitator untuk lebih efektivitasnya kegiatan pembelajaran PJOK yang saya lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Leni. Jadi, Kak Leni yang dibuat kali ini adalah video pembelajaran, mulai dari dalam ruangan, bagaimana air strikingnya, kemudian kelapangan, pemenasan kegiatan, dan penuhnya, ya, kakak-kakak. Kakak-kakak, sekalian, ini saya hanya mengingatkan saja, kakak-kakak ketika mengajar ataupun melakukan proses diseminasi nanti, kita akan dua kali membuat video pembelajaran yang durasinya 30 menit. Nah, yang pertama sebelum luring, kedua setelah luring, itu durasinya 30 menit, kan. Hati-hati dengan itu, jangan sampai rekan-rekan guru berpikiran bahwa mengajar itu aktivitas punya cuma 30 menit, tidak kita mengajar itu dalam waktu yang pelajaran yang tersedia, gitu, kakak-kakak. Dengan 30 menit itu, hanya agar proses pembelajaran kita di PKG ini tidak terlalu lama. Yang kedua, dengan 30 menit pun kita bisa mengajarkan aktivitas terakhir itu intinya. Apalagi kalau misalnya yang pelajarannya 35 atau 40, aktivitas terakhirnya akan lebih banyak didapat oleh siswa kita. Kembali lagi, hati-hati dengan 30 menit itu bukan berarti kita keluar dari PKG ini, kita mengajar waktunya cuma 30 menit, bukan kakak-kakak. Hati-hati dengan itu ya. Aktivitas terakhirnya cuma 30 menit bukan itu. Itu hanya untuk mempermudah proses kita pada program PKG ini. Yang kedua, kita juga menunjukkan bahwa bahkan dengan 30 menit saja kita bisa membuat kegiatan pembelajaran yang menarik. Itu ya, kakak-kakak. Untuk refleksi dari video pembelajaran kak Ulfat, eh kak Lenny, terima kasih ya. Sekali ini videonya. selanjutnya yang belum ya kakak-kakak. Siapa yang belum mengaku, Pak? Yang mau ngaku, belum? Kalau bisa ada. Kak Perro, belum Kak Perro, silakan. Ini lahirnya kapan-kapan tidak diketahui nih? Kak Perro, ada? Pak Perro, Pak Perro, Pak Perro, Ya, kak Perro, ya, silakan Kak Perro, apa harapannya dari bukti karya yang dibagi Kak di PMM. Ya, kakak. Terima kasih, kak, atas kesempatannya. Selamat malam bagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Selamat malam. Kalau dari saya sendiri, banyak hal ya, kak, ya, yang sebenarnya yang didapat di dalam pembelajaran kita selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ini. ya, mudah-mudahan apa yang saya dapat di PKK ini dapat nantinya saya terapkan di pembelajaran di sekolah khususnya, maupun nanti sama dapat berdampak yang baik dan maju untuk ke depannya untuk pembelajaran PJOKA secara keseluruhan atau meruas. Nah, untuk yang di PMM mungkin saya mungkin masih merasa itu masih belum sempurna ya, kak, ya. Tapi, walaupun seperti itu, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman nanti rekan-rekan sejawat maupun rekan-rekan lainnya yang ada di manapun khususnya untuk pelajaran PJOKA untuk jadi referensi mungkin. karena selama ini juga, saya juga kalau mau cari sebelum kita PKG ini mau mencari referensi untuk pembelajaran PJOKA di PMM itu masih sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nanti kita ini yang sudah kita kirim hasil-hasil belajar kita kemudian nanti juga setelah nanti kita juga mudah-mudahan mendesminasinya kepada teman-teman kita di daerah mungkin bisa nanti tambah banyak dan mempermanfaat mungkin ada lagi lebih bagus ada yang mungkin lebih bagus dari saya lagi nanti cara pembelajarannya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan itu jadinya nanti pembelajaran kita bersama-sama mudah-mudahan juga Kak ini saya maaf ini terima kasih atas ilmu yang sudah Kakak berikan Kak Molana dan teman-teman juga terima kasih yang ada di sini yang ada di kelompok 8 ini mudah-mudahan tidak sampai di sini aja nanti kita berkarya ya Kak mungkin juga jangan sampai sini kita juga melakukan apa namanya PMM ini mungkin kita nanti bisa juga nanti lebih bukan harus ada tugas dulu baru kita kirim mudah-mudahan nanti berkelanjutan bagi teman-teman apalagi yang masih mudah-mudah Kakak-kakak yang masih yang fresh mungkin nanti banyak karyanya yang nanti yang bisa dicontoh lagi ya saya berharap memang kalau bisa memang nanti apa ya guru-guru nanti PJOKA yang lain-lainnya yang misalnya yang contohnya yang sudah ya mungkin yang udah tua ya udah males untuk berkarya itu kayak bisa mencontoh nanti dari hasil-hasil dari kita-kita ini Kakak-kakak nah gitu aja Kak saya intinya saya berharap ini berkelanjutan dan tidak sampai disini saja dan terima kasih atas semua bimbingan Kak Molana dan teman-teman saya berharap kita tidak putus sampai sini nanti kita bisa berkolaborasi bersama ke depannya terima kasih selamat malam terima kasih Kak Perro jadi harapan Kak Perro kita pun terus belajar semua orang terus belajar guru-guru PJOKA terutama itu harapan dari apa namanya kalau saya bilang cita-cita dari kementerian yang sekarang bahwa guru itu harus terus-menerus belajar kalau berhenti apa guru berhenti belajar sebaiknya berhenti aja mengajar ada jargon seperti itu ya Kakak-kak kalau guru berhenti belajar sebaiknya berhenti aja mengajar karena setiap titipan dari Bapak pendidikan kita bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kontrak zaman selain sesuai dengan kontrak alam juga harus sesuai dengan kontrak zaman jadi artinya kita harus terus-menerus selalu belajar memperkaya diri oke terima kasih Kak Perro selanjutnya Kak Ihwan ada Kak Ihwan Pak Ihwan oke Kak Ihwan ini kak pagi yasinan gak iya iya Kak Wahyu silakan Kak Wahyu ada oke siap ada kak oke silakan Kak Wahyu gimana harapannya dengan tugas yang dibagikan di PMM karya yang dibagikan baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh salam bahagia salam super bagi guru-guru hebat yang sudah ada di sini saya sendiri menggunakan terima kasih atas kesempatannya semuanya semuanya sudah saya bagikan bukti karya yang berupa mungkin sama seperti kakak-kakak yang lainnya saya bagikan itu di PMM berupa bukti karya modul ajar yang berbentuk record design jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk dalam isinya tersebut saya lampirkan untuk bukti authenticnya terus tujuan pembelajarnya sudah ada di situ yang saya tulis dan juga refleksinya itu juga ada di situ ini itu saja kak yang saya dapat sampaikan kurang lebihnya terima kasih terima kasih kak Wahyu jadi kak Wahyu juga buat modul ajar ya kak-kak dengan record design oke spasifikasi kak-kak yang lain tadi selanjutnya kak Ridho Yassinan kak Desi pemeriksaan keuangan kak Ihwan Yassinan kak Susilo tinggal dua orang lagi kak Susilo dan kak Denny kak Susilo dulu silakan kak Susilo ada sudah tadi kak sudah kak Silo sudah ya oh sorry kak Susilo sudah siapa yang belum satu orang lagi saya kehilangan satu orang Susilo Hafiz Andi Ulfa Ferdi Ari Redi Nopri Firkaw Spahit Indra Satria Denny Fero Ihwan Wahyu Rido Desi siapa yang belum kak Denny dan siapa satu lagi kalau saya kehilangan satu orang nih siapa ya Rido Ulfa Ferdi Kitwan Aywan Rido Aywan Yassinan hari hari kak hari sudah sudah ini siapa kami sama Iwan Aywan Yassinan Karido Yassinan Pada isi pemeriksaan keuangan Sekalian penutup pada ini Waktu kita sudah cukup nih Oke terima kasih Kak Maulana Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sepertinya hampir sama dengan yang lain Kak Karena tadi juga sudah terwakili oleh Kak Birdaus Ini yang nyonteknya siapa Saya atau Kak Birdausnya yang nyontek ini Sudah janjian Yang lainnya tidak ada yang sama Yang kita berdua yang sama Di pendidikan gerak Mengapa saya mengangkat Model pendidikan gerak Karena model pendidikan gerak ini Mengajarkan gerak itu secara utuh Yang awalnya Jadi tertariknya disitu Jadi dengan konsep-konsep gerak Dan komponen geraknya yang nyata Terus Tujuannya ingin berbagi Walaupun ini take video yang pertama Yang diambil secara langsung Walaupun pakai kamera depan Karena tidak terlalu pedi Jadi mengambilnya sendirian Ruangnya dikunci Kemudian take video sendiri Memang ada saran dari teman Mau bantu merekam Tapi tidak pedi nanti Banyak ketawanya Jadi ambil sendiri Kemarin dapat masukkan dari Kak Maulana untuk di edit Biar kanan kirinya bisa beda Tapi tidak cukup waktunya Kak Karena di sekolah itu Kegiatannya banyak Sampai saat ini pun Masih kegiatan Tujuh belasan Kemarin juga ada pengimbasan Dari tim Dari komunitas berasan Saya dikasih kesempatan Untuk mengimbaskan Tiga model pembelajaran tersebut Dari pendidikan gerak Kebukaran jasmani Dan SEM Hanya yang SEM yang saya paparkan Lebih dalam Karena dengan SEM itu Bisa mengajak teman-teman Mengadopsi pembelajaran Model pembelajaran SEM ini Untuk mata pelajaran yang lainnya juga Berharap dengan video yang saya sampaikan Bisa menarik minat guru-guru PJOK Untuk lebih intens belajar sepanjang hayat Dan termotivasi Untuk belajar Di pengembangan diri Di PKG PJOK ini Terima kasih Oke terima kasih Kak Denny Jadi Kak Denny juga Hampir sama dengan Kak Indra Bagaimana Mengatur vokalnya Saya kira bagus Mungkin kalau saya yang melakukan Tidak sebagus itu Mengatur vokal dengan monolog Dengan menggunakan video selfie Padahal hasilnya bagus Hanya saja kanan-kirinya terbalik Tidak apa-apa Kak Denny Itu juga tidak ada Tidak ada keharusan Bahwa video tidak boleh terbalik Tidak ada yang dilanggar Tapi kemarin saya menganjurkan itu saja Tidak apa-apa Untuk Kak Denny dan yang lain-lain Kadang memang Ketika kita berhubungan dengan teman Mudah memicu Menghilangkan konsentrasi ya Mudah untuk kebawa tertawa Salah satu If-nya ya itu Sering-seringlah Kak Denny Sering-seringlah dan berusaha untuk fokus Saya biasanya Membuat Kalau kata orang psikologi itu Kalau psikologi olahraga itu apa ya Batang gitu Ketika saya sudah susah untuk fokus Saya tentu sudah ada Sekus Saya seolah-olah sudah masuk ke situ Kalaupun teman mengajak ketawa Atau apa-apa Akhirnya kita serius Mereka berhenti Kak Denny Itu salah satu Memang juga perlu Pembiasaan ya Perlu pembiasaan Itu ternyata untuk Mungkin dalam waktu Berapa 2 bulan 3 bulan Kalau kita membiasakan Nanti akan bisa saya yakin Dengan kompetensi Kakak-kakak sekalian Tidak hanya saat ini Untuk berani Berbicara Serius Akan di depan teman sendiri Itu saja Menutup Kakak-kakak sekalian Terima kasih untuk malam ini Terima kasih untuk karya-karya Yang sudah dibagi Untuk yang belum 2 orang lagi Kalau tidak salah Mungkin sudah Saat ini Saya belum berhenti lagi Nanti saya akan Baca Sudah di tahun Oh iya Oke itu Kakak-kakak Saya secara pribadi Untuk program ini Karena Tampaknya penarikan nilai Dalam beberapa hari ini Hari Minggu Kami Fasilitator bersama BGP Akan mengadakan Tapan peno Untuk menentukan kelulusan Di kelas kita Mungkin setelah ini Saya akan ngobrol sebentar ya Kakak-kakak ya Saya akan buka Sedikit nilai kita Tapi setelah ini Setelah selesai Supporting Untuk teman kita malam ini Kita ngobrol sebentar Kakak-kakak Sekalian Sekali lagi Saya usahkan terima kasih Untuk pertemuan malam ini Dan pertemuan-pertemuan kita Sebelumnya Tetap semangat Untuk memberikan yang terbaik Bagi BGPK ini Saya akan selalu Menyakkan bahwa PKG ini mungkin Satu kali dalam Seratus tahun Kakak-kakak Untuk BGPK Bagaimana BGPK ini Diterhatikan oleh pemerintah Dengan menggelontarkan Dana sekiat Untuk BGPK ini Kita manfaatkan Momentum ini Dan bewarakan Dereka-dereka Kita semua di lapangan Bahwa Ini momentum Satu seribu tahun Atau satu Satu seratus tahun Bagaimana pemerintah Memperhatikan BGPK Kita manfaatkan Untuk bagaimana Agar BGPK ini Menjadi BGPK yang seharusnya Menjadi Lider di lapangan Dan menjadi Apa namanya Penanam paradigma Hal-hal baik Kepada siswa-siswi kita Itulah kakakak Sekali lagi Terima kasih Untuk Temuan malam ini Dan Temuan-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.